Dari Bantul kita geser ke kawasan Cikolelembang, Kabupaten Bandung Barat. Dikenal dengan hutan pinusnya, yuk kita coba menikmati stick di alam terbuka. Siapa yang tak kenal keindahan Orchid Forest Cikolelembang? Ribuan jenis bunga anggrek lokal dan internasional ada di sini. Dari ribuan jenis anggrek di dunia, hampir setengahnya berada di Indonesia. Bahkan beberapa jenis di antaranya termasuk langka dan dilindungi, seperti anggrek hitam langka, anggrek kantong semar, atau anggrek selot. Selain menikmati indahnya puspa, di sini wisatawan juga bisa belajar cara budidayanya. Pus menikmati kecantikan anggrek, jangan lupa mampir dan bersantai di kebun pinus dan berfoto di sekelilingnya. Atau menyusuri jembatan sepanjang 125 meter ini. Nah, kalau lapar, tenang good people. Ada restoran berlokasi tidak jauh yang tawarkan sensasi bersantap di alam. Taste of Cikole Resto, yang berada di kawasan Grafika Cikolelembang, Kabupaten Bandung Barat ini, memiliki konsep berbeda cara menyantap steak. Oke, kali ini yang dibuat steak dengan daging tenderloin atau khas dalam yang sedikit lemah. Restoran dengan konsep alam terbuka miliknya ini memiliki keunggulan, karena melimpahnya oksigen, sehingga dapat membantu melepas benat dan menghirup udara segar. Berada di tengah kawasan hutan pinus Cikole, konsep outdoor dengan alam terbuka pun menjadi pilihan tempat yang diusung pihak Resto untuk menarik pengunjung. Tempat ini sangat cocok untuk melakukan self-healing, menghilangkan kejenuhan pasca PPKM di masa pandemi COVID-19. Tujuan datang ke sini yang pasti liburan, karena kan setelah PPKM ini banyak banget pikiran ya, bumet banget gitu. Nah, pas banget datang ke sini karena cuacanya, suasananya di sini semua mendukung, karena ada di tengah-tengah hutan gitu, jadi sejuk banget untuk self-healing ya di sini. Bersantai di kawasan tengah hutan pinus Cikole yang sejuk nan asri, sambil menyantap tenderloin steak dan menikmati keindahan alam, tawarkan pengalaman berbeda. Sirup mojito, jadi teman pas buat makan steak, karena membuat yang meminumnya merasa segar dan lebih energi. Satu porsi tenderloin steak dibanderol dengan kisaran harga 100 ribu rupiah untuk ukuran kecil, 160 ribu rupiah untuk ukuran sedang, dan 180 ribu rupiah untuk steak ukuran besar. Resto kami mengusung sebuah konsep outdoor-active outdoor, di mana di sini aktifnya banyakan terbuka untuk tempat makannya, dan juga kami menyajikan masakan-masakan western, dari seperti steak yang nyambung dengan suasana dinginnya di kawasan hutan pinus Cikole ini. Protokol kesehatan tetap diterapkan secara ketat, yakni menggunakan masker selama berada di kawasan resto, dan mencuci tangan saat tiba di lokasi dan setelahnya. Gimana good people? Tertarik menikmati steak di terpas sejuknya alam? Jimmy Martino melaporkan untuk NER.